Di mana gawa itu nyaman dan enjoy, biarkan dia bertumbuh berkembang. Gala atau ayah al-Mahum dari Panesia, didampingi oleh lawyernya Pak Erick. Kebetulan kemarin sore, Pak Duhi mengotak saya ingin berkonsultasi menyangkut tentang keberadaan Gala sebagai cucu dari Pak Erick. Ini satu hal yang disampaikan oleh Pak Duhi itu adalah mendiskusikan posisi Gala sebagai cucunya. Menyampaikan hal-hal yang tipatnya keberatan terhadap proses pengasuhan Gala yang saat ini dilakukan oleh besannya Pak Duhi, Pak Aisyah ya. Jadi hari ini ingin berkonsultasi kami sudah bicara tadi dengan Pak Erick, dengan Pak Duhi mengenai tentang pengasuhan. Sikap Komnah Perlindungan Anak dalam perspektif Perlindungan Anak, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama di mana anak itu nyaman. Ini teman-teman wartawan ya, di mana dia nyaman. Karena waktu dia masih batita ya, jadi masih satu setengah tahun ya. Jadi dalam perspektif Perlindungan Anak, saya sampaikan kepada Pak Duhi, di mana Gala itu nyaman dan enjoy. Biarkan dia bertumbuh, berkembang dalam posisi itu. Dan orang di sekitarnya, termasuk Pak Duhi, keluarga besarnya, dan keluarga besar dari Pak Faisal, itu mengkondisikan agar anak itu bertumbuh, berkembang dengan baik. Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya, ini hak perwadiannya kepada siapa dan kepada siapa. Tidak. Dalam, sekali lagi, dalam perspektif Perlindungan Anak, biarkan Gala, di mana dia berada dan senang, dan orang di sekitarnya harus memfasilitasi itu, dan tidak ada yang satu dengan orang yang lain yang menghambat itu. Ada keluhan juga dari Pak Duhi. Apakah kemampatan situasi Gala ini eksploitatif atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya katakan, jika unsur eksploitasinya terpenuhi, memampatkan, membuat anak tidak nyaman, dan sebagainya, itu adalah eksploitasi. Dan itu dia dibilangkan oleh undang-undang. Saya dalam perspektif undang-undang ya, Pak, ya. Dalam perspektif buku. Jika-jika, itu artinya peran juga tak bersalah, jika itu terjadi, unsurnya terpenuhi definisi eksploitatif, memanfaatkan anak, mengakibatkan anak menjadi, ini kan masih satu setengah tahun ini, ya, tak? Oleh orang di sekitarnya, maka itu eksploitatif. Jika ada, terjadi keluhan paduji, jika betul, jika betul anak itu ditakuti agar tidak mau ketemu dengan seseorang, misalnya, itu juga adalah peranggaran terhadap anak, karena anak harus bebas. di mana dia mau berkomunikasi, apakah dengan Pak Faisal, atau dengan Pak Faisal. Sekali lagi, kata jika, tanda penting itu, itu terpenuhi unsurnya, saya mengatakan dalam perspektif peninggungan anak peranggaran. Ya, tak? Jadi, jika ya, jadi saya belum bisa menilai butuh-butuh itu, karena saya belum ketemu dengan Pak Faisal, belum ketemu dengan Galak, karena baru hari ini, Pak Doni datang. Oleh sebab itu, perlu ada, apa namanya, istilahnya ya, visitasi. Mengetahui sesungguhnya keberadaan Galak itu di rumah yang sekarang ini, yang tersebar di beberapa media. Saya ingin ke sana, ingin mengetahui, betul kah itu rumah itu atau tidak? Betul. Lalu kemudian tayangan-tayangan video yang ramai itu, itu betul atau tidak? Karena harus ada uji. Nggak mungkin saya menipulkan itu. Hanya karena Pak Doni datang ke sini, lanjut saya kemasakan, oh itu salah, Pak Faisal salah menggambar. Jadi perlu ada visitasi. Itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komerian Penelitian Anak, menguji, apakah dia eksplotatif atau tidak, berdasarkan Undang Perlindungan Anak, terpenuhi ke unsur eksplotasinya. Jika iya, Komerian Penelitian Anak tidak akan mundur, mengatakan itu eksplotatif. Jika ya, sekaliganya teman-teman wartawan harus mengikat, statement saya itu dengan kata-kata itu. Karena saya hadir dan menerima Pak Jodi dengan Pak Erick, demi kepentingan terbaik jalan. Terima kasih.